hai hai kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dengan 77 kali ini saya akan sharing pada kawan-kawan semua tentang pompa ya pompa PCP ini pompa tangan ke PCP dimana eh pompa yang saya gunakan ini adalah GX light pump od25 ya kalau nggak salah Nah jadi selama ini saya menggunakan pompa ini filternya adalah tapi filter ini nggak bisa dipakai karena ketika saya akan memompah PCP jawa unit saya itu nyangkut disininya jadi nggak bisa dipakai akhirnya apa saya modifikasi terus kemudian saya eh lepas apa namanya filternya lalu kemudian saya beli kopler drat luar eh drat dalam lalu kop saya pasang ini ya akhirnya apa eh pompa ini tanpa filter tanpa filter jadi tidak ada filternya filternya tidak saya pakai selama ini seperti itu jadi eh setiap mungkin beberapa minggu atau bahkan mungkin satu bulan sekali itu selalu saya pongkar eh terus mulia saya bersihkan karena banyak sekali kandungan air yang ada di dalam pipa tabung eh tabung pipanya itu untung saja stena apa namanya PCP jawa itu adalah kuningan tapi setidaknya walaupun kuningan itu ketika air terlalu ada banyak dan situ mengandap lama itu akan terjadi porosi nah ini jadi eh ini saya sedikit solusi mencoba ya mencoba bagaimana supaya ini bisa terpakai tapi tidak nyangkut di PCP jawa saya ya dan juga bisa dipakai juga untuk PCP bocah Nah solusinya ini nanti akan saya lepas lalu saya pasangkan disini jadi disini akan saya pasang atau saya ganti dengan eh kukler kukler drat luar nah gitu jadi ini nanti tinggal pasang disana bagaimana caranya berikut simak eh proses untuk penggantiannya ya oke yang pertama ini sudah siap terus kemudian yang 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 paling pertama adalah saya akan buka dulu ya saya saya akan lepas ini mesin Mbaknya gampang ya oke nah ini dia oke ini nanti akan akan saya pasangkan ke sini kita mungkin butuh ini nanti kalau seandainya nanti terjadi kebocoran tapi kalau tidak tidak ada kebocoran maka tidak perlu ini Oke saya coba pasang dulu ke sini nanti kita cek atau bocor atau tidak Oke saya pasang di sini jadi nanti eh saringan udaranya ini berfungsi gitu angin yang masuk ke tabung itu harus melarui ini dulu baru kemudian ini tetap kekupler ya kekuper tabung kupler tabung untuk pemampaan jadi ini posisi pipanya nanti bisa dilepas-lepas pipanya sudah selesai selanjutnya saya akan memasangkan kukur di sini saya sudah beli di video unboxingnya mungkin bisa dilihat ya video sebelumnya oke ini koppler ini saya sudah beli ya sudah beli terus kemudian ini stainless terus sebelum saya pasang di sana ini kita buka dulu ini kan ada apa namanya untuk penahan angin keluarnya karena ini posisinya di sini nanti anginnya akan kita biarkan bebas untuk keluar maka ini kita lepas kita butuh kunci L nomor tiga ya oke tiga apa dua setengah rupa oke nomor tiga nih oke kita buka ini ini tidak kita pakai nah ini dia ini tidak kita pakai ini kita simpan suatu waktu kita butuhnya oke 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 nah ini sudah lalu kita pasangkan ke sini nah sebelum kita pasang ke sini ada baiknya ini kita pas pakai apa namanya solat sel tip ya untuk meminimalkan kebocoran oke 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 tiga atau empat putaran sejaknya cukup oke ini dia sudah kalau sudah nih kita langsung pasangkan ke sini kuncinya kuncinya 12 ya pakainya oke sudah selesai nah ini tinggal kalau kita mau memompak ini tinggal kita pasang artinya saringan anginnya ini berfungsi angin yang keluar disini itu sudah melalui saringan anginnya oke jadi gini kita akan coba tes uji apakah agak bocor atau tidak kita tentu peningkatan berikutnya tidak gampang oke setelah kelocian bocornya sepertinya disini kita coba lepas dulu nih terus ini kita lepas juga 13 kita lepas kita pakai ikan juga sel tape aku menonton ya 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 selamat menikmati selamat menikmati ini bisa disini terus yang oke ini yang ini bisa ke kupler di singapah atau mungkin yang ini kesini yang ini ke kupler singapah oke kita coba apakah masih kita coba oke oke sudah 2.300 PSG ternyata tidak ada bocor oke berarti aman dan sekarang pompanya sudah bisa menggunakan filter oke nah kenapa ini saya modif seperti ini coba nanti saya ambilkan senapan saya coba kita lihat ya oke keluarkan dulu kenapa yang ini tidak bisa dipakai kalau tidak di modifikasi seperti itu oke kalau ini saya gunakan untuk memompak senapan PCP Jawa saya oke ini itu gak bisa masuk nah nyangkut nyangkut gak bisa tapi sekarang dengan seperti ini maka ini bisa saya tukar oke oke yang ini kesini oke yang ini ke nah tuh kita coba sampai jumpa nah toh jadi sekarang angin yang masuk ke dalam tabung itu sudah melalui filter oke sudah melalui filter ini artinya disini mudah-mudahan udara yang masuk ke sini tidak terlalu banyak mengandung air walaupun masih tetap ada kalau seandainya tidak mau ada kandungan airnya maka ya sebaiknya gunakan kompresor ya kompresor untuk PCP ini modifikasinya ringan sebenarnya ya hanya modal kupler jantan kupler jantan terat luar yang isinya kita buang nih karena kalau tidak ya ini nggak akan bisa masuk angin ini anginnya keluar dari tak dari tabung sini keluar masuk ke filter lalu kemudian masuk ke kupler dan masuk ke dalam tabung dan anginnya akan tertahan di dalam tabung oke nah ini jadi modalnya hanya ini Oke itulah kawan-kawan semoga video ini menginspirasi kita semua dan bagi anda yang suka dengan video ini jangan lupa di like share komen terakhir di subscribe karena subscribe adalah gratis oke terima kasih tetap semangat sehat selalu mudah-mudahan dimurahkan rezeki amin ya robbal alami oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abarakatuh